Al-Fatihah 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 Tidak ada tanda-tanda Rasul Fatimah yang sudah kita lakukan Saya tahu dia, Zaid bin Dafin Temannya Fudem Pada waktu akan dibunuh, dia ditanya oleh Abu Sofyan Hei Zaid, seandainya Muhammad yang sekarang akan saya bunuh Bukan kamu, tapi kamu saya jadi Muhammad Maka Zaid mengatakan, saya tidak rela Kalau yang dibunuh di tempat ini Muhammad Nabi Muhammad SAW, sebagai ganti dari saya, saya tidak terima Bahkan Nabi Muhammad di Nudinah pun terkena duri, saya di sini saya tidak terima Maka kalian jangan coba-coba melecehkan Nabi Muhammad SAW atau mengganggu beliau Kami para sahabat Nabi ini sangat menjaga beliau Kami tidak rela kalau Nabi Muhammad itu terluka oleh kalian Maka Abu Sofyan mengatakan, sungguh di dunia ini tidak pernah kita lihat Kecintaan seseorang kepada seseorang melebihi kecintaan Kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW Maka dari kisah-kisah orang-orang yang mati syahir ini Ini kita dapat ambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak Yaitu betapa besarnya dan kuatnya iman mereka Sehingga kematian yang sudah ada di hadapan mata Itu sama sekali tidak mengubah keimanan mereka Nah ini termasuk dari faedah mempelajari sirah Nabi SAW Adalah kita mengetahui contoh-contoh kekuatan iman para sahabat Dan juga kekuatan iman Nabi Muhammad SAW Ada pemimpin dari 10 pasukan tadi 10 orang tadi Yang namanya Asim bin Thabir Ini juga mendapatkan kawaman Karena setelah Asim bin Thabir ini mati Maka keluarga kurban Yang sudah dibunuh oleh Asim bin Thabir pada perang sebelumnya Itu ingin mencincang atau ingin mengotong sebagai tubuhnya Asim bin Thabir Misalnya hudupnya atau telinganya Dicokoti oleh mereka sebagai bukti Asim sudah mati betul Mereka ingin menggel kepalanya Asim untuk bukti Ini Asim di wajahnya Ini sudah mati Asim Maka keluarganya mereka mengirim orang-orang untuk mendatangi tempat di dunia Asim Mereka datang ke situ ternyata Allah SWT kirim tawang dasar Menjaga jenazahnya Seperti apa? Seperti naungan diatasnya jenazahnya Sehingga tidak ada satupun dari mereka berani untuk datang ke situ Tapi mereka sabar Mereka mengatakan tawang seperti ini Ini biasanya hanya siang hari Kalau malam mereka pasti akan berani Akhirnya mereka nunggu sampai malam Ternyata malam masih menjaga tawang Tidak seperti biasanya Akhirnya karena mereka tahu bahwasannya itu bukan dari Dari kebiasaan Tapi itu adalah satu keajaiban Akhirnya mereka pergi Mereka pergi dengan harapan supaya tahun ini pergi dulu Kalau tahunnya sudah pergi mereka akan balik lagi mengambil jenazahnya Asim Maka setelah mereka pergi Allah kirimkan banjir Banjir ini kemudian membawa jenazahnya Asim sampai kemana gak diketahui Mereka cari tidak ketahuan Nah ini karolah yang diterima oleh Rasim bin Fadir Umar bin Khattab mendengar berita ini Dia berkomentar Ini adalah penjagaan Allah kepada Rasim bin Fadir Karena Asim ini ketika dulu masih hidup Dia mengatakan Dia bernadar Saya tidak mau menyentuh orang kafir Dan orang kafir tidak boleh menyentuh saya Jabat tangan dengan orang kafir saya gak mau Dan orang kafir kalau mau menyentuh tangan saya Enggak boleh Harus masa Islam dulu kalau mau bersempurhan dengan saya Maka nadarnya ini kemudian dijaga oleh Allah Sampai akhir hayatnya Sampai setelah matinya pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mengatakan Yahfadullah wa'adzahul mumin Allah itu menjaga hambanya yang betul-betul beriman kepadanya Apa yang dia niatkan Atau apa yang dia inginkan Ini dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk supaya terlaksana sebagaimana keinginan dia Terima kasih Terima kasih